Para jamaah umroh juga sangat menikmati sekali bermain-main dengan para burung merpati yang sangat banyak sekali ini Masya Allah, Tabrak Allah Selepas umroh, terus mereka disuguhkan dengan pemandangan atau kondisi yang sangat indah, luar biasa seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Bubun Sri Jawa Tentunya di channel Bubun Sri Jawa TV Dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberkahi juga diridoi oleh Allah SWT Dan seperti biasa, saya berada di Masjidil Haram Saya berada di halaman Masjidil Haram Dan bisa kalian lihat sendiri Masya Allah, Tabrak Allah Pemandangannya, suasananya luar biasa Tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata Dan seperti biasa, saya akan selalu ada untuk memberikan informasi Dan kabar terbaru seputar Masjidil Haram terkini Dan proyek pelebaran Masjidil Haram Dan bisa kalian lihat sendiri Keadaan Masjidil Haram di hari ini Sekarang ini Masya Allah, Tabrak Allah Sangatlah indah sekali Banyak perjamaah, umroh yang Berada di sini Yang sudah melakukan ibadah umroh Maupun yang akan melakukan ibadah umroh Dan Masya Allah, Tabrak Allah Dan kita akan ke depan Ya Masya Allah, Tabrak Allah Suasananya sangat indah sekali Jamaah umroh juga Sepertinya sangat menikmati sekali Dengan suasana dan Keindahan Di Masjidil Haram ini Banyak sekali merpati Merpati Yang ada di sini Dan ada juga merpati Yang hinggat ke tangan Masya Allah, Tabrak Allah Sungguh sangat indah sekali Dan para jamaah juga Sepertinya sangat bahagia sekali Setelah melaksanakan ibadah umroh Dan Sekarang Para jamaah umroh Sedang bermain-main dengan Burung merpati Yang sangat banyak Di halaman Masjidil Haram Di bawah Tower Jam-jam Masya Allah, Tabrak Allah Sungguh sangat luar biasa sekali Pemandangannya Dan banyak juga anak-anak Ya ini anak-anak Mereka ini Jualan Jualan itu Jualan Pakan untuk Merpati Ada juga ibu-ibu juga Masya Allah, Tabrak Allah Dan Hawanya juga Sejuk Sangat luar biasa Sekali Masya Allah, Tabrak Allah Dan jamaah umroh Sekarang Ya cukup banyak Dan seperti ini Suasana di sore hari Setelah adan Asar Sekarang itu sekitar jam Limaan kurang Jam lima kurang Gak terlalu rame Tapi Ntar Sebentar lagi Pas waktu Ajan Maghrib Para jamaah Ntar akan berbondong-bondong Untuk Masuk Ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan Ibadah Sholat Maghrib Kalau sekarang Bada asar Jadi Para jamaah juga Sudah Pulang Sebagian Mungkin Jadi Masjidil Haram Sekarang Tidak terlalu Padat Tidak terlalu Rame Tapi Ntar Kalau Memasuki Waktu Ajan Maghrib Waktu Maghrib Ntar Para jamaah Pasti akan Banyak Berbondong-bondong Memasuki Masjidil Haram Dan Kita dekatin Ya Masya Allah Tawar Sungguh Sangat Luar biasa Sekali Meru Faktinya Banyak Sekali Para jamaah Umroh Juga Sangat Menikmati Sekali Bermain-main Dengan Para burung Merpati Yang sangat Banyak Sekali Masya Allah Tawar Selepas Umroh Terus Mereka Disuguhkan Dengan Pemandangan Atau Kondisi Yang sangat Indah Luar biasa Seperti ini Sungguh Sangat Menyejukkan Hati Dan Hanya di Masjidil Haram Aja Yang Suasananya Seperti ini Tidak ada Di Belahan Bumi Manapun Masya Allah Tawar Sungguh Sangat Menyejukkan Hati Sekali Masya Allah Sampai Disini Saja Vlog Saya Di Hari Ini Bagi Teman-teman Yang Belum Pernah Kesini Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Ataupun Haji Semoga Kalian Diberikan Kesempatan Dan Kepercayaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Secepatnya Bisa Kesini Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Dan Haji Tapi Teman-teman Wajib Menonton Video-video Saya Biar Teman-teman Ntar Pas Kesini Tidak Nyasar Karena Masjidil Haram Sangat Luas Dan Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh